Halo Motherfucker, kembali lagi dengan gue di channel EFILI KASEL ini Channel paling family friendly, sepanjang sejarah, sepanjang abad, dunia, seherat, dan salam semesta ya Di kesempatan kali ini, gue akan share tutorial cara flash Redmi Note 8 ya Dengan produk namenya adalah GINGGO, kalau gak salah ya Nama produk namenya GINGGO dan cara flash Redmi Note 8 ini Menggunakan firmware global tanpa unlock bootloader, tanpa akun out ya Jadi cara ini 100% free, gratis, dan work pastinya ya Nah disini Redmi Note 8-nya, disini kondisinya sekarang terkunci pola dan gue gak tau kuncinya Nah seperti ini gue gak tau kuncinya, dan ini terkunci pola Nah cara memperbaikinya, kita harus flash menggunakan cara yang akan gue share di video ini ya Oke langsung aja kita beralih ke tampilan desktop Oke Motherfucker, disini gue udah di tampilan desktop Nah untuk melakukan proses flash Redmi Note 8 tanpa UBL Kita disini memperlukan 2 file ya File pertama adalah pastinya firmware Redmi Note 8 yang global, ini yang versi Indonesia ya Jadi kalian bisa download linknya di deskripsi, setelah itu MEPC Suite Nah kalian install MEPC Suite-nya dengan cara klik kanan, pilih run as administrator, lalu install hingga selesai ya Disini gue udah install jadi gak perlu gue praktekin lagi Selanjutnya setelah MEPC Suite-nya terinstall, kita langsung aja jalankan Nah disini ada MEPON Assistant, kita klik kanan, pilih run as administrator, klik yes, dan tunggu sampai MEPON-nya terbuka Oke Motherfucker, disini MEPON-nya udah terbuka Selanjutnya kalian login menggunakan akun MEPON-nya masing-masing ya Bisa pakai akun lu atau akun orang lain, terserah Dan ini membutuhkan koneksi internet pastinya ya Jadi jangan lupa cek koneksi internet pada Windows kalian Disini gue login menggunakan Facebook ya Jadi akun MI gue udah pernah gue tautkan ke Facebook, jadi gue login menggunakan Facebook Oke Motherfucker, disini MEPON Assistant-nya udah berhasil login Nah kalau udah berhasil login seperti ini, selanjutnya kita beralih ke HP-nya ya Kita beralih ke kamera 2 Oke Motherfucker, disini pastikan Redmi Note 8 kalian dalam posisi mati dan terisi baterai Disini posisinya udah mati dan terisi baterai Lalu tekan dan tahan tombol volume up dan power secara bersamaan ya Tekan dan tahan tombol volume up dan power secara bersamaan Setelah muncul rogo Redmi seperti ini Lepas tombol power dan tetap tahan tombol volume up sampai masuk ke recovery mode seperti ini Nah setelah di recovery mode, kalian geser ke bawah Menggunakan tombol volume down dan pilih connect with MI Assistant Nah setelah connect with MI Assistant seperti ini, kita tekan tombol power Maka akan muncul gambar HP Xiaomi seperti ini Selanjutnya kita hubungkan ke PC menggunakan kabel USB ya Nah disini gue hubungkan ke PC menggunakan kabel USB Maka di MEPON Assistant-nya akan terdeteksi sebagai Redmi Note 8 ya Dan di device manager juga akan terdeteksi sebagai Redmi Note 8 seperti ini Selanjutnya pada MI PON Assistant-nya Kita klik yang obstik ke bawah ini ya Lalu kita klik yang sebelah kanan atau seperti logo petir Kita klik yang sebelah kiri, kita klik sebelah kiri lagi dan tunggu Disini masih muter-muter, kita tunggu Oke mother fuckers, nah setelah itu disini akan kebuka ini ya Explorer seperti ini Selanjutnya lu pilih ROM atau firmware Redmi Note 8 yang tadi lu download Nah ini ya, yang tadi gue download disini Lalu kita klik open Dan disini process flash-nya sedang berlangsung Disini sedang berlangsung fill analysis ya Atau fill-nya lagi di analysis Kita tunggu aja Oke mother fuckers disini process flash-nya udah mulai berjalan 8%, 9%, 10% Dan perkiraan mungkin gak terlalu lama sih ya Process flash-nya gak terlalu lama Mungkin sekitar 15 menit sampai 15 tahun lah ya Keberulau mati bangset Enggak-enggak Oke ini gue percepat Nah nanti balik lagi ke 1% Dan ini process flash-nya sedang berlangsung Seperti yang kalian ketahui ya Semua tutorial, semua file di evelikacel.com itu udah pasti work, udah pasti tested ya Karena gue uji coba sebelum gue publish Inilah buktinya nih Tutorial flash Redmi Note 8 tanpa UBL, tanpa akun out ya Alias 100% free, gratis Ya iyalah lu makanya kalau cari tutorial itu di evelikacel.com gitu oke Oke mother fuckers disini process flash Redmi Note 8 tanpa UBL, tanpa akun out, tanpa EDL, tanpa buka casing Udah 99% dan dikit lagi selesai Disini kalian perlu diperhatikan ya Jangan sampai disconnect, jangan sampai koneksinya terputus ya Dan boom Disini process flash-nya udah selesai Finally ya setelah gue menunggu lama Process flash-nya selesai Kalau udah selesai nanti akan muncul notifikasi checklist hijau kayak tadi Dan HP Redmi Note 8-nya akan merestart otomatis Nah kalau udah merestart otomatis Mi flash-nya kalian tutup aja gak apa-apa ya Kalian close aja gak apa-apa Dan tunggu sampai Redmi Note 8-nya masuk ke tampilan awal Oke ini kita beralih ke kamera 2 Oke mother fuckers Finally akhirnya Redmi Note 8-nya udah berganti ke ROM paling terbaru global Indonesia ya Nah jadi bagi kalian yang kesulitan flash Atau ingin ganti ROM gitu Ke ROM official ya Atau resmi bisa pakai cara ini Nah selanjutnya kalian tinggal setting bahasa negara seperti biasa ya Dan ini akan gue percepat Gue yakin lu nyari tutorial flash tanpa UBL tuh Redmi Note 8 Cuman ketemu artikel gue doang kan Hehehe bangset Hehehe Hehehe Hehehe